Apa sih arti kehindahan buat kamu? Kehindahan buat aku adalah... Menjadi putri Indonesia membuat saya mengerti arti kehindahan sesungguhnya. Indah bagiku berarti berbagi. Ketika kita melihat sorot mata ceria dan tawa yang lugu dari anak-anak. Aku menemukan jati diriku ketika jiwaku bersuntuhan dengan mereka. Sebuah tempat di mana hati dan jiwaku bisa merasakannya. Menikmati karya seni dan budaya yang terinspirasi dari keindahan alam semesta. Melihat sebuah corak yang Tuhan ciptakan di kedalaman samudera. Serta menjadi bagian dari keramahan mereka. Bumi ini adalah kampas di mana Tuhan menggoreskan keindahan di dalamnya. Karena kecantikan ada di fikiranmu, di hatimu, dan jiwamu. Ketika keindahan bukan saja yang di luar biasa, tetapi keluar yang berpindah di dalam hati kita. Ketika keindahan menggoreskan kelihatan kita. Karena kelihatan kita adalah asesori yang terbaik yang seorang wanita bisa memiliki. Dan sampai jumpa di dalam diritya danAfNAS. Love yourself, and love what you do. I'm not saying goodbye, but I'm saying thank you. From us. We'll be right back. 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 Rano Ayu Maulidah Putri, Sarjana Hukum, Jawa Timur. Putu Aisyah Raswati, Sarjana Kedokteran, Bali. Salah-salah Bira Lestari Putri Suteja, Pelajar Nusa Tenggara Barat. Angel Virginia Bulan, Pramugari, Nusa Tenggara Timur. Olivia Putri Lianata, Sarjana Ilmu Komunikasi, Kalimantan, Bali. Ayo Putri Saraswati, presenter Kalimantan Selatan. Amelia Nurmawati Edmil, Mahasiswa Ekonomi Kalimantan Tengah. Yanisa Jairagade, Mahasiswa Hubungan Internasional Kalimantan Timur. Rachel Lelisa Koloi, Pilot Kalimantan Utara. Karina Widjaya, Bachelor of Fine Arts San Francisco, Sulawesi Selatan. Yudi Oktavia, Sarjana Hukum, Sulawesi Barat. Rieski Dwi Oktaviana, Pengusaha Muda, Sulawesi Tenggara. Fernanda Ciandra, Bachelor in Fashion Marketing, Sulawesi Tenggara. Desiro Magdalena Rorik, Sarjana Hubungan Internasional, Sulawesi Utara. Profianur Amalia Gatili, Masih Komunikasi, Gorontalo. Johan Karateka, Dokter Umum, Maluku. Jasi Monika, Entrepreneur Maluku Utara. Hifal Nisalwane Reha, Mahasiswi Magister, Ibu Pendidikan Papua Barat. Hermin Rahel Makanuai, mahasiswi teknik sipil Papua. Terima kasih telah menonton! 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 one of the most beautiful places I've ever had a privilege to visit and so being able to sit there and to listen about the history of Indonesia learning about its people its culture its clothes its food is something that connected me to it and I think everyone should get an opportunity to come and if I do I'll definitely come back to you to enjoy it for everything that it is you Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton